Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah mixer asli K1-4 saya akan mereview ini jadi simak sampai akhir jangan di skip-skip agar tidak salah informasi kalau kita lihat dari boxnya mixer asli K1 ini lumayan mantep ya, bagus ya teman-teman gambar sih ya jadi disini disebutkan bahwa Musical Mini Mixer Multifunction Effect Mixing Console jadi asli K1-4 ini artinya adalah mixer asli tipe K1 untuk 4 channel langsung saja kita buka mixer ini biar kita lebih tahu dalamnya dan isinya, kualitasnya seperti apa ya seperti pada produk yang lain yang lain teman-teman kita langsung disugui dengan manual book dan buku waranti ya atau buku garansi ya lembar garansi ini lembar kemudian disini kita juga dapat kabel power dan juga power supply atau adapter mirip dengan adapter mirip dengan adapter HP cuma disini inputnya 100-20V 0,4A outputnya 5V 210A nah ini 11W ini penampakan mixernya coba kita keluarkan dari plastik dulu teman-teman nah ini dia nah ini dia kalau kita lihat ini kita singkirkan dulu kalau kita lihat dari build quality-nya ya nah ini nah ini knobnya dibuat dari 3D print kemudian untuk volume-nya dia sudah pakai slither beda dengan mixer asli yang sebelumnya saya punya ya kemudian bahannya dari yang atas dari plat ini plat ini plat sampingnya ini plat juga ya nah yang bawah ini plastik teman-teman pada bagian belakang masih sama seperti asli speed A4 ada panel USB dan juga tombol opsi bisa untuk MP3 atau ya kalau saya tekan ini dia main ke MP3 ya tapi kalau saya lepas seperti ini nah dia jadi sound cut untuk di PC teman-teman mixer ini sudah dilengkapi dengan middle nah ada gain, high, middle, low nah umumnya kan mixer sekelas asli K4 ini K1 4 ini dia hanya mempunyai gain, high, dan low tapi untuk asli K1 4 ini dia sudah memiliki 4 yaitu gain, high, middle, dan low sama seperti asli sebelumnya dia juga punya efek kemudian opsi ya ST atau USB kemudian ada phantom power-nya di sini ada jackpot-nya ini untuk kontrol biasanya kemudian di sini ada emitri player-nya bisa dari USB atau kita sambungkan langsung ke komputer ya atau ke bluetooth teman-teman bisa ini pakai bluetooth nah ini opsinya kalau kita seperti ini ya bluetooth-nya main dia tapi kalau eh kalau kita tekan dia main USB main ke USB tapi kalau kita lepas dia connect bluetooth bisa ini kemudian di sini ada efeknya nah ini untuk volume efeknya kemudian untuk repeat efeknya repeat ya pengulangan seperti low, 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 nah gitu efeknya nah di sini yang biasanya efek multi-nya itu dia pakai tombol knop juga ya dia sekarang didigitalkan teman-teman ada 16 level nah masih sama ya dia punya main out 2 left dan right ini stereo kemudian 3 mono dan 1 stereo inputnya inputnya yang pakai jack combo yaitu dia bisa pakai jack XLR nah jack SLR seperti ini ini masuk bisa masuk ke sini dia bisa juga untuk jack Canon yang 6mm masuk tengah seperti ini ya atau kita pakai SLR yang 3 kaki bisa kita masukkan nah seperti ini kemudian di sini ada main recording main out ya nah ini untuk recording kita pakai kabel RCA nah bisa langsung kita record langsung ke HP atau ke PC teman-teman seperti biasa ya seperti ini seperti ini garis ini adalah line 1 ini line 2 line 3 plus USB atau MP3 player-nya ini dia menggunakan line 3 kemudian di sini ada main power ini ada eh sorry bukan ini main volume ya main volume kemudian ada volume headphone-nya oke kita coba teman-teman langsung saja kita colokkan ke listrik menggunakan adaptor ini ya adaptor USB ya nah seperti ini kita langsung colok kita tancamkan di sini nah nah ini ya teman-teman terus saya menggunakan speaker aktif saya coba di bone kemudian untuk mic-nya saya pakai mic aktron MC 001 ya saya sambungkan ke line 1 nah kemudian phantom power-nya karena mixer ini adalah mic condenser ya oke kita nyalakan phantom power-nya kemudian volume-nya gain-nya kita besarkan untuk coba saja kita posisi jam 12 teman-teman nah kemudian di main ya cek 1 cek 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 1 1 2 3 cek 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 1 nah ini adalah suara dari mic aktron MC 001 yang saya sambungkan dengan asli k1 4 oke kita coba efeknya dulu ya di sini ada repeat efek kemudian ada peak volume ya efek volume atau efek volume efeknya kemudian di sini tingkat efek dari ini tingkat pengulangannya ya kita besarkan volume-nya kemudian kita tambah lagi untuk repeat-nya ini cek 1 oh sorry ternyata saya lupa tekan tombol efek ini ya kita tekan cek nah cek 1 1 1 2 cek cek 1 1 2 3 suara di coba cek 1 cek 1 1 cek cek 1 2 3 nah ini hasilnya teman-teman ya ini repeat efeknya atau efeknya kita matikan dulu efeknya cek 1 kita coba bluetoothnya teman-teman ini ada mode-nya ada mode-nya ya mau bluetooth atau LAN LAN itu yang ini teman-teman atau bluetooth saya pakai handphone akan saya coba disini ada mix mp3 bluetooth yang bawah ini teman-teman ya saya sambungkan isinkan mix mp3 ini ada opsinya kita isinkan saja kita sandingkan nah kalau sudah tidak bergedip ini tulisan bt-nya tidak bergedip berarti dia sudah terhubung dengan bluetooth untuk sambungan bluetooth ini kita pilih mode kita langsung ke main out ya kita putar youtube sebelumnya jangan lupa untuk volume kita besarkan ya nah ingat bluetooth pada LEN3 LEN3 nya kita besarkan juga kemudian kita atur ini qualisernya kita coba ke level 12 semua jam 12 semua ya kayaknya kita levelkan jam 12 juga terus nah ini kita tekan nah ini hasilnya ya suaranya seperti ini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Ini hasil dari soundnya ya Saya putar pakai No copyright musik Oke teman-teman Dan itulah tadi review saya Tentang mixer asli K1-4 ini Nah menurut saya Mixer asli K1-4 ini Cukup lumayan ya Selain dia ada tambahan Middle Ya harganya pun cukup terjangkau Kalau kemarin Saya pakai mixer asli Speed A4 Ini mixer asli K1-4 ini Lumayannya Lebih mantep dari asli Speed A4 Ya di kisaran harga Sekitar Rp550 Jika kalian ada pertanyaan Tentang mixer asli K1-4 ini Silahkan ditulis di kolom komentar Buat kalian yang baru Mampir ke channel ini Channel ini membahas Seputar audio Youtube Dan seputar Youtube itu sendiri Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Tetap di Riston Studio Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!